Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda semua pasti terharu Mendengarkan pernyataan Kiai Imad berikut ini Sungguh membangun kesadaran intelektual Dan menggugah hati kita semua Kiai Imad menegaskan Akan tetap cinta dengan para haba'i Ada baiknya coba kita simak Pesan menggugah dari Kiai Haji Imad In Uthman Al-Bantani berikut ini Enggak bakal Kita akan tetap cintai mereka Bang Haji Kalau dulu mereka sahabat kita Mereka akan tetap jadi sahabat kita Kalau mereka dulu sebagai mantu kita Mereka akan tetap jadi mantu kita Enggak misalnya gara-gara mereka bukan cucu Nabi Kemudian harus diceraikan Enggak Enggak Dulu mereka guru kita Mereka tetap menjadi guru kita Saya juga ada guru seorang Habib Dulu mereka adalah sebagai keluarga kita Tetangga kita Mereka akan menjadi tetap keluarga kita Tetangga kita Ini adalah semangat yang saya bawa Dan teman-teman kita bawa juga ingin Bahwa mari kita sebagai bangsa Indonesia Pengakuan nasab Kalau betul ada disitu nasab Seseorang kepada Rasulullah Ya Alhamdulillah Tetapi Pengakuan nasab yang sahih pun Tidak boleh menjadi dalil Untuk mengambil keuntungan dari pengakuan nasab itu At-taklid Ba'da zuhuril hujjati wa dalili haramun Taklid setelah adanya hujjah dan dalil itu hukumnya haram Nah jadi kita juga harus Ada Niat yang suci itu Bukan kita untuk Membuat mereka malu Tapi kita ingin membuat Mereka menyadari Bahwa Ente bukan cucu nabi Ini dalilnya Ini hasil tes DNA-nya Hayu seperti biasa lagi kita Semua orang di Indonesia ini Kebanyakan Selain kelain mereka Itu tidak mengandalkan nasab Bisa jadi Raja Dangdut kok Bang Haji kalau Saya nggak sebutkan ini Sebagai turunan Tirta Yasa Mungkin dia malu untuk ngakung-ngakung Sebagai turunan Tirta Yasa Tapi karena saya tahu Beliau adalah keturunan dari Sultan Tirta Yasa Maka saya katakan Nah Tetapi Beliau jadi Raja Dangdut Mencapai derajat mulia sampai hari ini Bukan karena nasab itu Tapi karena Beliau Apa namanya Mempunyai kesungguhan Untuk mencapai cita-cita itu Pak Jokowi Menjadi presiden Indonesia Dua periode Bukan karena nasabnya Dia tidak dikenal Sebagai keturunan siapapun Tapi dia Mempunyai sebuah Apa namanya Semangat yang kuat Untuk mencapai Apa cita-cita dalam hidupnya Bisa mencapai itu Mari kita semua bangsa Indonesia Bangsa yang Apa namanya Telah bersama-sama Bersepakat Misakan Khalidah Tahun 1945 Sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia Kita mempunyai Pancasila Adilan sosial Bagi seluruh Indonesia Kemanusiaan yang adil Dan berada Siapapun kita Tidak melihat dari Asal mana kita Suku bangsa Apapun Keturunan siapapun Kita bisa jadi apapun Di tanah Indonesia ini Dan ini tidak akan Apa rugi Orang yang Bukan cucu Nabi Kemudian Aku cucu Nabi Ketahuan sekarang Setelah ketahuan Dia akan tidak menjadi Siapapun Tidak bakal Kita akan tetap Cintai mereka bang Haji Dia akan tidak menjadi Siapapun Tidak bakal Kita akan tetap Cintai mereka bang Haji Kalau dulu mereka sahabat kita Mereka akan tetap Jadi sahabat kita Kalau mereka dulu Sebagai mantu kita Mereka akan tetap Jadi mantu kita Enggak misalnya Gara-gara mereka Bukan cucu Nabi Kemudian harus diceraikan Enggak Enggak Dulu mereka guru kita Mereka tetap Menjadi guru kita Saya juga ada guru Seorang Habib Dulu mereka adalah Sebagai keluarga kita Tetangga kita Mereka akan menjadi Tetap Keluarga kita Tetangga kita Ini Adalah Semangat Yang saya bawa Dan teman-teman Kita bawa juga Ingin Bahwa mari kita Sebagai bangsa Indonesia Pengakuan nasab Kalau betul Ada disitu Nasab Seseorang Kepada Rasulullah Ya Alhamdulillah Tetapi Pengakuan nasab Yang sahih pun Tidak boleh Menjadi dalil Untuk mengambil Keuntungan Dari pengakuan nasab itu Setelah kita Setelah kita simak Penyataan beliau Kita benar-benar Tergugah Dan kita Mendapatkan Kesedaran baru Yang semakin Bertambah Ternyata Apa yang dilakukan Oleh Kiai Imad Murni Sangat Tulus Untuk Menjaga Kemuliaan Nasab Suci Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mulai hari ini Tidak ada lagi Orang-orang yang Boleh mengaku Sebagai Cucu Nabi Ketika Dia tidak Mampu Mengkonfirmasinya Mulai hari ini Tidak ada Yang boleh Ngaku-ngaku Sebagai Zudiat Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Ketika Tidak ada Data Yang bisa Dia sodorkan Dan ada Baiknya kita Semua Bersepakat Siapapun Yang mengaku Sebagai Cucu Nabi Dia Mesti Test DNA Apakah DNA Tersambung Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengapa Ini semua Menjadi Penting Karena Ulama Mewajibkan Kepada Kita Semua Untuk Memiliki Kerisauan Rasa Cemburu Ghirah Kepada Siapapun Yang telah Menyambungkan Nasabnya Kepada Nasab Suci Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Haytami Telah Mengingatkan Kepada Kita Semua Tetang Ghirah Dan Komitmen Kita Atau Risaunya Kita Untuk Menjaga Nasab Suci Rasulullah Sallallahu Sallam Dari Setiap Orang Yang Sekedar Mengaku Saja Beliau Menyampaikan Sedemikian Rupa Yang Akan keberadaan nasab suci Rasulullah SAW. Nasab yang sangat mulia. Dan melakukan pemeriksaan atau penelitian. Sampai tidak ada satupun orang. Yang berani menyambungkan nasabnya kepada Rasulullah SAW. Kecuali dengan data yang benar. Jama'ah, sholat jum'ah kaum muslimin, rahimakumullah. Dalam peristiwa Futuh Mekah. Nabi datang bersama 10 ribu pasukannya. Berbaur dengan ribuan masyarakat Mekah lainnya. Yang telah menerima Islam. Maka belasan ribu, bahkan mungkin puluhan ribu umat manusia. Berkumpul di sekiriling Baitullah. Sehingganya kendaraan Nabi tertahan. Saking padatnya umat manusia. Kendaraan beliau tertahan tidak bisa masuk karena tawaf. Maka untah ditambangkan. Nabi kemudian berjalan kaki. Hingga mencapai titik Baitullah. Para sohabat kemudian merasa sungkan. Merasa sangat tidak enak. Dikarenakan seolah-olah. Kurang menghormati Rasulullah. Kendaraan beliau tidak bisa masuk. Beliau terpaksa mesti jalan kaki. Dan kesungkanan ini dialami oleh para sohabat Nabi. Merasa kurang memuliakan beliau. Lantas kemudian suasana sungkan itu. Dijawab oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya. Sesungguhnya Allah kata Nabi. Pada hari ini telah mencabut dari kalian semua. Feodalisme jahiliah. Di mana masyarakat jahiliah itu berkasta-kasta. Ada orang yang dengan nasabnya merasa lebih istimewa daripada orang lainnya. Ada sekelompok orang yang merasa mesti menghormati secara berlebihan. Kelompok yang lainnya. Atau ada satu kelompok atas nama nasab tertentu. Mengklaim dirinya lebih istimewa daripada yang lainnya. Nah kesungkanan ini telah dijawab oleh Nabi. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua. Feodalisme jahiliah. Dengan kalimat ini kita bisa mengambil pelajaran. Ternyata Nabi. Adalah utusan Allah yang pertama kali menghapus Feodalisme. Dan menerapkan ajaran yang sifatnya egalitarianisme. Semua punya kedudukan yang sama. Tidak boleh ada yang mengklaim dirinya lebih istimewa daripada orang lain. Berdiri sama tinggi. Duduk pun sama rendah. Di mana kata Nabi bangsa-bangsa jahiliah itu terbiasa membangga-banggakan leluhurnya. Membangga-banggakan nasabnya. Membangga-banggakan sukunya. Dan lain sebagainya. Lantas kemudian beliau closing dengan firman Allah Ta'ala. Inna akramakum inda Allahi at'akum. Sesungguhnya. Yang paling mulia dari kalian semua. Yang paling mulia kedudukan kalian semua. Inda Allah. Di sisi Allah. Adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semua. Mulai hari ini kata beliau. Tidak boleh ada orang yang mengklaim. Kemuliaan itu berdasarkan nasab keturunan. Mulai hari ini kemuliaan itu karena ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi jika. Di tahun 2024 yang sudah sangat modern ini. Ada yang membangun doktrin baru. Seakan-akan di dalam Islam ini ada kelompok beragama yang lebih istimewa. Daripada muslim yang lainnya. Berarti sebenarnya. Dia sudah mengembalikan Islam ini kepada ajaran jahiliyah. Kita semua diajarkan bahwasanya. Kemuliaan itu karena ketakwaan. Yang membedakan setiap manusia itu karena ketakwaannya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari sabda nabi. Beliau menegaskan. Dan hadis ini tercantum dalam kitab soheh muslim. Barang siapa yang lamban amalnya. Makan nasabnya tidak akan pernah bisa mengejarnya. Khotib ulangnya sekali lagi. Barang siapa yang lamban amalnya. Makan nasabnya tidak bisa mengejarnya. Jadi nasab sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai alat arogansi. Tidak bisa kemudian menjadi garansi yang menjadikan orang lebih istimewa daripada orang lainnya. Karena mengapa semua tergantung pada amalnya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan. Setiap orang derajatnya tergantung pada amalnya. Setiap orang derajatnya tergantung pada perbuatannya. Seandainya di antara kita umat muslim. Masih ada yang kemudian menggunakan nasab sebagai alat untuk membrandit kelompok tertentu. Misalnya, maka Khotib akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Nabi SAW berkhutbah dengan lantang. Dan Nabi ingin semua orang mendengarkannya. Wahai Quraish kata Nabi. Nabi sebutkan dulu Quraish. Kalau kalian tidak bertakwa saya Muhammad. Tidak akan pernah bisa menolong kalian sedikitpun di sisi Allah. Wahai Bani Hashim kata Nabi. Nabi langsung merujuk kepada keluarganya. Kalau Quraish berarti kepada sukunya. Kalau Bani Hashim berarti kepada keluarganya. Wahai Bani Hashim dengarkan kata Nabi. Tidak bisa menolong sedikitpun kalian di hadapan Allah. Lalu lebih mengerucut lagi. Wahai keluarga Abbas bin Abdul Muqali. Ini paman Nabi. Yang juga ahlul baik Nabi. Yang juga dijamin masuk surga. Wahai keluarga Abbas. Keturunan Abbas. Anak cucu Abbas. Tidak bisa menolong kalian sedikitpun di hadapan Allah. Berbaru Nabi sebutkan yang terakhir. Ya Fatimah. Wahai Fatimah. Nabi menyebutkan putri kesayangannya. Bertaqwalah engkau kepada Allah. Karena jika engkau tidak bertakwa. Tidak bisa menolong kamu sedikitpun di hadapan Allah. Jadi tegasnya jamaah Jum'ah. Jika ada orang. Atas nama nasab mengklaim kelompoknya pasti masuk surga. Apalagi ngaku-ngaku cucu Nabi. Tanpa harus beramal. Maka Nabi sudah tegaskan Fatimah sekalipun. Aku tidak bisa menolongnya. Jika dia tidak bertakwa kepada Allah. Nabi kemudian bersabda. Orang mu'min yang paling sempurna imannya. Adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiarukum khiarukum linisa'ihim khuluqa. Dan laki-laki terpilih di antara kalian semua. Adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Kesimpulannya Islam mengajarkan egalitarianisme. Kita setara. Tidak ada perbudahan. Tidak ada pengkhinaan kepada kelompok apapun. Kita sama di hadapan Allah. Yang membedakan kita adalah ketakwaan saja. Dan baiknya akhlak kita semua. Siapapun yang mengajarkan Islam. Tapi mengedepankan feudalisme. Doktrin-doktrin yang menyesatkan. Sama saja. Dia ingin mengembalikan Islam kepada kejahidiyahat. Kesimpulannya jamaah Jum'ah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Mari kita perbaiki akhlak kita semua. Barakallahu li walakum til Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyakum bima fihi wa zikri al-hakim. Wa takabbala minni wa minkum tilawata. Innahu huwa sabi'ul adib. Sampai jumpa di video selanjutnya.